Apa sih? Ya sebelahnya doang, kak. Mana? Ini emang koper buat. Ini buat stand-by. Stand-by aja maksudnya kalau Mas Dina lagi kayak... Urgent, misalnya mau beli apa. Smart home. Jadi nanti borden-nya bisa buka sendiri. Goppa geret bisa buka sendiri. Terus biar safety lagi, pintu-pintunya nanti akan... Face recognition. Kalau ini kesayangan gua banget. Kenapa kesayangan gua banget? Karena kan dia semi-klasik ya. Itu punya kewajiban untuk berbagi. Gua hari ini bisa punya rezeki dan sebagainya, itu datang dari siapa? Dari orang yang berbagi ke gua. Pasangan selebriti Pablo Benua dan Ray Utami menggulirkan kisah luar biasa. Belakangan, keduanya ramai jadi pembicaraan. Menyusul aksi dermawan berbagi uang hingga puluhan juta kepada orang-orang tak mampu. Bagai ATM berjalan, pasangan yang kini berjuluk Sultan dari Sentul City ini selalu membawa bergepok-gepok rupiah di dalam koper kemanapun mereka pergi. Bagaimana sebenarnya kehidupan pasangan fenomenal ini? Seperti apa deretan harta kekayaan Pablo dan Ray mulai dari uang tunai yang selalu dibawa dalam koper khusus, rumah senilai puluhan miliar rupiah, hingga deretan motor gede yang jumlahnya bikin siapa saja geleng-geleng kepala. Saksikan selengkapnya hanya di CumiCamp In Depth, digital infotainment yang selalu menyajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube CumiCumi. Halo Cumi Lovers, kali ini gue pengen bawa kalian sebenarnya ke rumah yang sebenarnya jadi impian gue dengan Ray. Rumah sederhana kita lah yang cukup untuk gue, Ray, dan anak-anak gue nantinya di masa mendatang gitu. Gue pengen lihatkan ke kalian bagaimana proses pembangunannya sekaligus kita mau ngontrol-ngontrol tukang lagi kerja di dalam bagaimana. Berdiri megah di atas lahan seluas lebih dari 2.000 meter, kemegahan rumah berlantai 4 itu tampak begitu nyata. Meski saat disambangi tim CumiCumi.com, rumah milik Pablo Benua dan Ray Utami itu masih dalam proses pembangunan. Kepada CumiCamp Indep, pasangan paling fenomenal ini berkenan memperlihatkan setiap sudut istana megah mereka yang berdiri di titik paling tinggi kawasan elit Sentul City. Ke ruangan untuk kita terima tamu dan sebagainya, ini rencana ada di sini. Jadi kayak meeting yang gue nggak bisa terkantol, ya pasti nanti kita ketemu di sini. Berarti ini bagian tengah belakang? Ini termasuk bagian depan, cuma nanti akan kita pisahkan dengan apa namanya ya, depan rumahnya lah, pintu masuk utama. Ini gue bawa ke pintu masuk utama dulu. Ini karena gue mau jadiin dapur. Jadi nanti di sini ada dapur, ada ruang makan, lalu di depan ini lebih ke pintu masuk lah. Jadi ini lantai satu, kita memang kita buat desainnya sedemikian rupa supaya kita nyaman aja karena untuk keluarga. Semakin ke atas, kesan megah dan berkelas semakin nyata pada istana impian Pablo dan Ray ini. Di desain sebagai smart home, istana megah ini akan dilengkapi dengan sistem canggih serba digital. Sementara itu, view disk kelilingnya menambah bobot elegansi dan kesan berkelas, seperti rumah para Sultan dengan tes desain tingkat tinggi. Lantai dua ini, rencananya nanti di bagian sini ada kamar anak. Kamar anak. Di sini ke kamar gue. Nanti di sini, kayak balkonnya, di sini kolam berenang. Jadi kan enak tuh, keluar dari kamar langsung lihat kolam berenang. Dan viewnya bagus banget. Nah viewnya, ini view belum seberapa. Dari dulu ya gue cuma pengen rumah yang dimana tempat gue tinggal itu gak ribet. Gak ribet itu dalam arti gak berisik. Gak terlalu banyak barang. Kita senangnya yang lega-lega gitu ya pas ya. Ini yang segala serba digital. Karena ini era digital kan? Jadi kita harus semuanya digital. Smart home. Jadi nanti bordernya bisa buka sendiri. Padernya bisa buka sendiri. Terus biar safety lagi, pintu-pintunya nanti akan face recognition. Jadi sensor wajah. Jadi hanya wajah-wajah tertentu yang bisa masuk gitu loh. Jadi ini AI semua. Nanti kita pakai AI. Ini bambu nih, elektrik semua. Jadinya yang mau masuk itu di daftarin dulu wajahnya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman wartawan mau datang terkunjung ke bare itu. Pasti kita akan mintakan fotonya dulu. Sama sensor mata. Iya. Jadi baru bisa kebuka pintunya. Terutama yang pintu di bawah pintu utama. Jadi diuninya kaca-kaca biar bisa ngeliat benung. Betul. Jadi yang pojok itu apa? Yang mana? Pojok yang ada ke tangga. Ya itu ruang tamu. Apa namanya ruang-ruang kita ngomong-ngom aja. Kita nonton apa segala macam ini ruang lu ada. Intinya. Eh ini ruang C. Emang konsepnya begitu. Wah gede. Soalnya kan ya siapa tau. Ini nambah anak. Yuk dan yang ke atas siap kita lihat. Jadi pemisah. Sampai lantai tiga. Ini lantai tiga kita sih ya. Lebih ke healing lah. Jadi di sini nanti ada. 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 Buat acara. Mau bar. Mau ada. Biliar. Mau ada. Tenis meja. Buat nongkrong-nongkrong lah. Nongkrong-nongkrong-nongkrongan. Lebih kesitu loh. Buat panggang-panggang. Gitu. Nanti ini kaca. Ini ternyata cuma kaca sih. Kaca. Jadi gak ditembak lagi. Cuma kaca-kaca aja. Gitu. Ini kita nanti mau bikin. Bangku-bangku aja. Bangku-bangku. Buat rooftop. Barbecue. Jadi di sini memang konsepnya kita tuh gak ada apa-apa gitu. Nongkrong aja nongkrong. Orang kan kalau biasanya taruh ini, ada ini, ada ini. Kalau gue justru konsepnya itu ketiadaan. Ya gak ada apa-apa gitu. Lebih ke outdoor aja deh. Kita duduk nongkrong. Barbecue. Barbecue. Karena kita seneng ngobrol nongkrong. Jadi banyak spot nongkrong aja gitu. Itu. Nah. Ini yang atasnya disebut anti petir. Penangkal petir. Penangkal petir. Penangkal petir. Ya. Jadi kalau orang biasanya yang bikin satu penangkal petir. Boleh di cek ya. Boleh ditanya ya. Penangkal petir itu berapa sih. Karena sebenarnya satu batang ini untuk meng-cover seluruh kluster ini. Nah. Cuman. Gue sendiri punya satu. Untuk satu rumah ini. Ini spot-spot nongkrong aja. Disuruh-suruhin nongkrong nongkrong. Ngopi-ngopi cantik lah. Ini tuh supaya sini. Ini nembul sampe. Bisa tembeling. Jadi ada tempat nongkrong nongkrong. Karena kita tuh anak nongkrong. Jadi setelunya ngobrol nongkrong. Daripada di cafe tempat lain. Ini mending di rumah sendiri kan. Oh. Gitu. Sambil melihat gunung dan bukit. Mari kita lihat putar ke belakang. Biar view nya makin kelihatan jelas. Jadi dari sini kita bisa melihat pemandangan seseluruh tempat inilah. Seluruh kawasan disini. Tuh. Indah kan? Kita berada di ketinggian. Kalau perkiraan gue ya. Perkiraan gue mungkin ada sekitar 30 liter lah. Air. Terus nyampe bangun. Gak tau sih. Gue belum pernah hitung. Bangun apa-apa tuh gak pernah mau mikir. Eh pake konsep apa. Konsepnya bangun aja. Jalan dulu. Karena kalau sesuatu yang dikonsep itu. Begitu gak sesuai. Kita mesti kecewa. Bener gak? Contoh ada temen gue nih tetangga ya. Dia bangun. Konsepnya bagus tuh. Gede. Jadinya kecil. Itu ada yang begitu. Jadi gue pengennya inilah. Apa namanya. Ya udah. Standar-standar aja. Seadanya kita bangun. Malah kita niatnya gak terlalu besar. Malah jadinya begini. Gue juga kaget. Sebenarnya lah kok gini. Ada yang orang niatnya besar malah jadi kecil. Iya gitu. Kalau kita. Ya udah jalan dulu aja. Tapi ada gak. Ternyata harus nambah ini. Harus nambah ini. Dia dibilang. Apa ini konsepnya. Konsep nongkrong dan healing. Gak mau terlalu banyak sekat-sekat. Ruangan-ruangan. Yang penting. Bisa. Kebersamaan. Sama. Semua. Karyawan. Tim-tim. Keluarga. Anak-anak. Saudara. Gitu. Biar bareng-bareng aja gitu. Senang. Ya. Rumah yang sebelumnya kita jadikan untuk karyawan. Base camp. Alhamdulillah kan. Dikasih kesempatan untuk bangun rumah yang lebih besar dari yang lain lagi. Oke. Itu aja. Nanti main-main ya ke rumahku. Kalau udah jadi. Kita undang semua temen-temen. Pemirsa. Temen-temen media semuanya gitu. Moga aja biar lancar. Pablo dan Rey bersyukur diberi rejeki berlimpah. Tapi semua ini tidak turun dari langit. Ada pengorbanan, jatuh bangun, kerja keras dibalik deretan aset, harta dan kekayaan yang mereka punya. Deretan bisnis mulai dari properti, retail hingga tambang di Morowali merupakan ladang rupiah yang tentu saja dikumpulkan dengan kerja keras. Salah satu unit bisnis yang mereka punya, tak lain rumah makan lantai tiga yang letaknya tak jauh dari istana impian yang sedang dibangun. Tapi bisnis kuliner ini lebih seperti intermezzo di tengah kerajaan bisnis yang dimiliki Pablo Benua. Resto itu juga yang aset yang gimana. Kalau aset, aku lebih ke properti ya. Kita kan punya beberapa properti juga. Karena kita tinggalnya di rumah situ. Awalnya itu dari Covid. Banyak orang jual rumah murah. Jadi kita beli, terus kita reno. Eh, ternyata menantangkan keuntungan lah yang lumayan. Akhirnya kita seriusin. Jadilah sebuah perusahaan bergerak di bidang properti. Karena Resto itu kan lebih nge-retail untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja. Karena untungnya juga kan gak bisa banyak-banyak. Yang penting pasal itu pada Resto itu bahwa aslinya ada restoran ya. Santai. Terus dekat tempat wisata juga ya. Dekat tempat wisata. Gini ini lebih kayak memperkembangan untuk warga sekitar aja. Ya lumayan lah tiga digit sebulannya. Ray pun bahagia. Kini bisa memenuhi apapun yang ia mau. Semua yang dikenakannya pun bukan fashion dan aksesoris kaleng-kaleng. Ditemui cumicumi.com. Ray mengenakan busana dari brand ternama Prada. Dengan tas YSL. Juga perhiasan berlian berkelas. Yang jika ditaksir nilainya bisa mencapai 1 miliar rupiah. Standar aja yang namanya perempuan. Ya pastilah suka perhiasan gitu kan. Kalau yang lebih banyak penggila berlian dibanding aku banyak. Banyak yang lebih mahal dari aku juga banyak. Kalau aku masih sewajarnya aja. Yang penting pemanis aja gitu. Maksudnya kalau pas kita pakai baju. Pantes. Pantesnya apa. Sewajarnya aja gitu. Ini satu yang gede. Matanya gede. Tapi satu. Kalau ini yang matanya kecil-kecil tapi banyak gitu. Kamu suka modelnya gitu ya? Iya suka. Kalau ini salah? Aku suka yang lemes-lemes gini. Kan ada yang kaku-kaku tuh. Yang kaku yang kayak kroncong gitu ya. Keleng. Aku sukanya yang lemes-lemes. Yang kayak ngikutin bentuk tangan. Yang jatuh gitu loh. Yang paling mahal ya sama aku? Aduh gak ada. Aku orang tipikal orang yang kayak. Kalau beli barang. Barang apapun yang dipakai atau enggak. Kita tuh disuruh pilih yang bagus. Karena apa? Awet. Gitu loh. Kalau kita pilih sekali barang mahal, bagus. Itu bisa pakai berpuluh-puluh tahun. Daripada kita beli yang murah. Nanti beberapa hari, beberapa bulan rusak. Akhirnya kita beli lagi. Nah menurut aku kalau kayak gitu malah jadi boros. Aku kayak ngebangun rumah nih. Lagi ngebangun rumah. Ada beberapa interior. Kayak kamar mandi, bathtub gitu ya. Itu aku ordernya impor. Karena mungkin yang ada yang dari marmer atau apa. Karena kan berhubungan sama kualitas. Karena aku pengennya long last. Pengen dipakai sampai berpuluh-puluh tahun. Maka aku beli yang berkualitas. Tapi tidak semua yang didapat dihabiskan untuk diri sendiri. Saat ini, Ray dan Pablo kini sedang menikmati indahnya berbagi dengan sesama. Karena itu, bukan bermaksud Ria jika kemanapun mereka pergi, Gepokan uang cash terlalu tersedia di dalam tas dan koper khusus. Oh ini mah handphone. Handphone tuh, handphone. Handphone ada satu, dua, mana lagi? Tiga. Paling penting dompet. Dompet. Simple. Dompet aku. Uangnya enggak aku masukin, soalnya enggak muat. Jadi aku taruh terpisah. Ini apa ya? Peralatan hari-hari aja. Apa tuh? Hari-hari. Hari-hari. Boleh mungkin dong, karena kita penasaran di rumah waktu apa sih si kopernya yang utami gitu. Tapi dari jauh aja ya. Dari jauh. Dari jauh ya. Kopernya ya. Ini mengagetkan enggak sih isinya? Oh, bisa aja. Awas meledak. Awas meledak. Tuh. Udah. Aduh. Udah. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Udah, udah, udah. Nooo. Udah. Apa enggak, Bang? Apa sih? Ya, sebelahnya dong, Kak. Mana? Ini emang koper buat. Ini buat stand-by. Stand-by aja maksudnya kalau masih kita lagi kayak urgent misalnya mau beli apa. Rumah, restoran, uang dalam koper itu semua belum cukup mewakili aset dan harta kekayaan Ray. Selain itu, 6 motor gede yang harganya bisa mencapai 1,5 miliar kembali menambah daftar kekayaan milik Pablo dan Ray. Halo, Cumi Lovers. Ini gua lagi mau manasin motor sekaligus mau ke workshop tempat gua biasa ngotak-ngotik motor. Maaf, enggak pakai helm. Karena deket banget di sini. Cuma mau manasin motor. Ikutin kita. Bagaimana keseruan kita motor. Bagaimana keseruan kita motor. Di sini limited edition. Di Indonesia juga jarang. Terus enak banget. Bawanya juga enak banget. Terus menurut gua, gua banget sebenarnya. Ini motor. Makanya salah satu yang paling gua sayang. Pesan ada nggak sih? Ini. Pertama yang gue. Motor pertama. Motor pertama? Ini motor pertama gua. Oh ini? Apa ini? Ini namanya Ducati Diavel. 1260 cc. Kalau ini kekhususannya adalah kalau gua lagi kangen dengan kecepatan. Kalau gua lagi kangen track-trackan. Bukan track-trackan sih ya. Lebih lagi kangen dengan kecepatan pasti gua pakai ini. Jalan lurus. Ini jalan yang bener-bener. Yang nggak macet. Bener-bener buat apa? Buat beradu kecepatannya. Nah kalau yang ini. Ini spesialis touring. Ini untuk touring. Masih suka touring bang sampai sekarang? Iya. Ini touring jalan jauh. Karena ini enak. Nyantai. Ini ada box. Dan Ray paling suka lem motor ini? Ini paling nyaman. Soalnya dia kalau ada big dugan itu nggak berasal. Ini namanya BMW. GS K51. 1250 cc. Ini special edition. Ulang tahun ke-40 GS. Jadi nggak banyak. Dan nggak banyak juga. Ini di Indonesia juga rare sekali. Ini salah satu yang dipunyai story. Ini lagi gua preferin. Lagi pengerin ya. Lagi pokok tuh. Ini ininya bagasinya lah. Ini Harley Davidson Road Glide namanya. Nah ini kondisinya sekarang gua lagi preferin. Lagi gua lepas-lepasin semuanya. Karena gua lagi ganti shop. Shopnya gua copot. Gua lagi ganti yang upside down. Pertama. Kalau gua cara gua merawatnya. Ya gua panggil mekanik yang memang ahli. Dan motor gua nggak akan boleh dipengang orang lain selain dia. Untuk motor hati. Kalau itu punya mekanik khusus. Mekanik khusus. Kalau nggak mekanik khusus ya benar. Kita nggak perhatikan. Biar tahu riwayat sebelumnya. Jadi nggak berarti nggak berada tangan. Ya kalau sekali jajannya kita nggak bisa tentu juga. Tergantung. Apa namanya. Sampai mana kita punya jajannya. Tapi yang pasti. Gua selalu pakai barang-barang berkualitas di motor. Dan di atas segala yang mereka punya. Baik Pablo maupun Ray. Tak pernah menutup mata bagi mereka yang tak mampu. Di tengah kesibukan yang padat. Ray dan Pablo terus berbagi kepada orang di sekitar. Itu punya kewajiban untuk berbagi. Contoh nih misalnya. Gua hari ini bisa punya rejeki dan sebagainya. Itu datang dari siapa? Dari orang yang berbagi ke gua. Siapa orang yang berbagi ke gua? Ya tadi termasuk karyawan. Karyawan itu kan dia membagikan tenaganya dia ke gua. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini. Kita hidup di dunia ini. Konteksnya adalah kita harus berbagi. Kita hidup di dunia ini. Apapun yang kita dapat. Itu adalah titipan dari Allah SWT. Yang namanya titipan bukan artinya akan dikembalikan lagi kepada Allah. Yang kita harus lakukan adalah kita berikan kepada ciptaan-ciptaan Allah itu juga. Ya begitu. Kita dikasih nih. Mereka kan gak mungkin Allah itu ujuk-ujuk kita lagi diem. Tiba-tiba turun di depan kita uang. Kan gak mungkin begitu. Pasti tetap melalui orang lain. Nah dengan kita diberikan rejeki yang lebih. Kita bisa aja kan Allah memakai kita untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah selesai sudah Cumi Lovers bersama CumiCam Indep. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube CumiCumi.